Halo semua, ketemu lagi dengan saya. Kembali di video guide untuk Pigs of Time. Kali ini yang keberapa ya? Saya lupa nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang ke-9 teman-teman, yaitu Vypermarch. Kita langsung saja. Oke teman-teman, ini sebenarnya sih gampang lah ya. Kita tinggal kuat-kuatan aja. Kalau teman-teman, oh ini kita dapet Relic Card ya teman-teman ya. Ini kita, kalau punya Vactional Advantage dengan musuh, maka kita akan deals damage 100%. Dan menderita 20% lebih sedikit. Ya kira-kira gitu. Ini menguntungkan. Jadi makanya pilihlah dulu musuh yang punya Vactional Disadvantage. Maksudnya gini, kalau musuhnya Mauler kita pakai Gravebond. Eh Gravebond. Pakai, aduh Light Bearer. Kalau musuhnya Light Bearer kita pakai Gravebond. Kalau musuhnya Gravebond kita pakai Wilder. Kalau musuhnya Wilder kita pakai Mauler. Tapi karena saya disini sudah sangat kuat, ya sorry bukannya nyombong ya. Kita buktikan aja ya. Saya nggak butuh macam-macam gitu. Pakai faction-factionan. Nih lihat nih. Set dengan satu hero aja. Saya bisa mengalahkan mereka sama token. Kayak gitu ya. Gitu ya teman-teman ya. Nah, ini nggak versi saya bikin kaitnya ya. Karena buat saya sudah gampang banget. Tapi ya itulah teman-teman ya. Kalau teman-teman belum bisa, ngalahin. Yaudah nasib ya kan. Maksudnya teman-teman ya tingkatin lagi powernya. Kayak gitu teman-teman ya. Karena ini pada dasarnya itu aja sih. Kalau nggak salah ini area-area ada. Kalau nggak salah yang dibawah ini area Gravebond ya. Atau apa. Kita lihat ya. Ini kan musuh-musuhnya Wilder ya. Ada Wilder ada campuran sih. Tapi kalau nggak salah nanti ada musuh yang kuat-kuat ya teman-teman. Ada Gravebond. Gravebondnya itu nanti ada si siapa? Toran sama Grazul. Kemudian yang Lightbearernya ada Belinda sama itu kalau nggak salah. Nah, ini area Gravebond dan teman-teman ya. Area Gravebond. Kalau teman-teman belum terlalu kuat, maka pakai Wilder di sini. Kalau di area Mauler itu nanti si itu siapa namanya? Si Brutus ya. Brutus sama siapa namanya? Brutus sama Kessos. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Jadi, sebenarnya ini harusnya saya udah jalanin udah nggak tau kapan ya. Udah lama banget harusnya. Tapi saya baru buka ini ya. Supaya bisa bikin video. Sempat bikin video buat teman-teman. Sekaligus, ya buat saya jadi nggak terlalu susah juga ya. Nggak lucu juga. Ya lucu sih ya. Kalau bikin guide terus kita nggak bisa selesaikan ya kan. Repot ya kan. Nah, kalau kayak gini kan udah pasti menang lah ya. Oke, saya pakai apa ya? Ya, nggak terlalu penting juga sih hasil. Nah, ini masih area Griffborn. Jadi, kalau teman-teman punya Wilder yang kuat, pakai Wilder di sini. Saran saya teman-teman tips ya untuk fix off time. Satu, teman-teman nggak usah khawatir kalau nggak bisa selesaikan. Karena power mereka nggak nambah-nambah. Jadi, nanti begitu teman-teman udah lebih kuat, mestinya udah lebih gampang ngelainin. Kedua, explore aja supaya petanya kebuka, teman-teman. Ya, kalau petanya udah kebuka, teman-teman lebih gampang untuk merencanakan perjalanan, teman-teman. Mau kayak apa. Jadi, bisa tahu hadiahnya, rewardnya ada di mana saja dan sebagainya. Terus, yang ketiga, kalau teman-teman belum terlalu kuat, ya, pakai ini, teman-teman. Ya, mercenary, ya, siapa namanya? Saurus yang udah signature item plus 30. Syukur-syukur udah setinggi mungkin. Karena dia bakalan bisa nge-heal. Nah, tapi kalau nggak, rem juga bisa. Karena rem punya skill yang bisa nge-heal teman-teman juga. Jadi, teman-teman bisa milih antara rem atau siapa namanya? Saurus. Terus, selain itu, hero yang bisa di-heal damage besar dan juga bisa heal teman-temannya itu. Ada Solis dan juga ada si Talin yang original. Ya, seperti itu, teman-teman. Oke, kita ini sisir dulu area Graveborn, ya. Setelah ini nanti kita akan selesaikan boss utamanya Graveborn. Ya, ini sih nggak terlalu susah. Ini hanya mengandalkan power saja. Kalau teman-teman powernya udah besar, mestinya nggak kesulitan di sini. Oke, kita lanjut. Nah, ini Graveborn kayaknya di daerah sini. Ini dia. Boss besarnya. Oh, bukan. Ini boss besarnya Lightbearer, ya. Oke, kita kalahkan dulu. Waduh, nggak mati-mati nih. Wah. Lumayan kuat ya musuhnya. Namanya juga boss, ya kan. Boss berarti harus lebih kuat dong. Masa bossnya lemah, ya kan. Oke, kita ambil dulu reward-rewardnya. Ini nggak drop relic, kan. Ya, nggak usah dilawan lah, ya. Oke, kita dapatkan satu reward. Ini, kita kalahkan ini. Supaya bisa dapat jalan ke sana. Jalan ke daerah Graveborn, ya. Yang tadi, tuh. Mestinya kita. Bukan mestinya. Saya kirain saya ketemu boss Graveborn dulu, ya. Oke, ternyata nggak. Nah, ini daerah Lightbearer, kan, sebenarnya. Saya salah jalan, ya. Harusnya dari sana, ya. Ini saking powernya udah kuat, gitu, ya. Oh, ya. Satu lagi, teman-teman, tips, ya. Kalau belum terlalu kuat, cari dulu cam yang kecil-kecil kayak gini, nih. Ya, karena yang kecil-kecil ini relatif lebih mudah dikalahkan. Terus, teman-teman, setiap ngalahin kan dapet relic, ya. Nah, relic itu bikin power teman-teman nambah. Nah, nanti pelan-pelan baru ngalahin apa namanya, relic, eh, relic cam yang lebih kecil. Nah, ini yang Graveborn. Udah bisa belum, ya? Saya ngalahin lebih cepat. Bung, 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 bung. Wah, waduh, ngeri, 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 ngeri. Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa dong. Bisa, 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 bisa. Waduh, waduh. Jangan sampai dicis sama Tora, nih. Jauh, 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 jauh. Dia mau ngecis. Dia mau ngecis. Yes, nggak. Hah, kecil, kan. Oke, selesai Graveborn. Sekarang kita ke area Mauler, ya. Nah, kita ke Mauler Teritori, ya, teman-teman. Ini, selesaikan dulu. Oke, nah, sip. Tetap, ya, kan. Sebentar, reward-nya masih berapa lagi, sih? Wah, masih ada 10 sama 4, ya. Oke, kita kesin. Oh, nggak drop, ini tuh. Ini cuma buat 2 jalan doang, ya. Oke. Sudah, selesai, tuh. Oke. Kita cari jalan, kara reward. Reward-nya ada di mana, kah? Oh, itu dia. Di bawah, ya. Kita selesaikan ini dulu. Sudah. Oke. Battle-nya saya skip aja, teman-teman, ya. Oh, yang ini janganlah. Karena kan ini boss, ya. Boss battle nggak kita skip. Wah, berutusnya gede kali. Tapi, dengan mudah dikalahkan oleh rem. Karena rem udah jauh lebih kuat. Ya, battle-nya jauh lebih tinggi. Oke. Nah, selesai. Tinggal kita cari reward kecil-kecilnya, teman-teman. Nah, kayak gitu. Ya, kayaknya di sebelah sana, ya. Oke. Saya off screen dulu, ya. Oke, teman-teman. Sebagian besar udah kebuka, ya. Nah, kita tinggal kalahin ini. Apa namanya? Cam-cam yang menghalangi. Ya, tadi saya udah jelajahi, begitu, ya. Nah, tinggal boss-boss battle aja. Ya, nggak semua boss battle, sih. Kita buka. Unable to advance. Use. Wah, sayang. Nggak ada yang mati. Jadi, nggak bisa dipakai, ya. Menghalangi jalan, dong, itu. Oke, terpaksa kita harus singgirin cam ini dulu. Saya pikir bisa aja dipakai, gitu ya. Oh, ya. Itu ada namanya untuk resurrection, ya, teman-teman. Jadi, di beberapa peaks of time, itu ada petak yang bisa bikin kita resurrect hero-hero kita yang udah mati. Dan juga healing fountain. Healing fountain kayak gini, nih, ya. Ini bisa nyembuhin hero-hero yang terluka, gitu. Oke. Nah, ini reward-nya kita ambil. Ini juga kita kalahkan dulu, nih, musuh-musuhnya. Pastinya nggak terlalu susah. Bukan nggak terlalu susah. Sangat tidak susah, gitu, ya. Sebentar, ya. Sebelah ini. Nah, mana lagi, tuh. Oh, ya, di situ, tuh. Oke, kita berarti ke sini dulu. Kita kalahin ini dulu sekali. Satu detik. Ya, tuh, ya kan. Takluk semua. Satu detik. Kita ambil ini. Kita ambil itu. Terus, kita ambil yang di sini. Nah, ini sebenarnya, ya, cuman kayak gini doang, teman-teman, ya. Jadi, yang penting kuat-kuatan aja. Nggak ada triknya, gitu, kalau di sini. Beda sama yang di secret of the forest, atau apa gitu, ya. Tuh, kan, ada beberapa triknya. Nah, tergantung. Tergantung. Tinggal kita kalahin. Ini, habis itu udah kita bisa melaju dengan mudah. Dapetin semua reward-nya. Wah, ada Brutus, ada Sitoran, ya kan. Wah. Kalah semua sama rem. Nanti saya mau bikin video. Kita selesaikan fix of time di akun, apa, abel-abel saya, teman-teman, ya. Tapi pakai Atalia doang. Dari awal sampai akhir. Kita coba, bisa enggak. Oke, udah kelar, teman-teman. Jadi, seperti itu, ya. Kalau teman-teman suka video ini, atau video-video seperti ini, saya mau dukungan, teman-teman, untuk like, subscribe ke channel ini. Tapi, kalaupun tidak, tidak apa-apa. Saya menghargai pesan teman-teman, dan teman-teman bisa menikmati video-video dari saya. Oke, terima kasih. Sekali lagi, sudah menyaksikan sampai selesai. Semoga bermanfaat. Terima kasih. 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 Terima kasih.